Hamas menegaskan bahwa mereka siap untuk membela warga Palestina jika terjadi operasi militer Israel di Rafa. Perlawanan tersebut akan dipimpin oleh sayap militer Brigada Al-Qosa. Brigada Al-Qosa menyatakan bahwa mereka sepenuhnya siap melindungi warga Palestina dan akan mengalahkan Israel. Sebelumnya, Brigada Al-Qosa memang kerap terlibat pertempuran dengan pasukan Israel. Terbaru, mereka melancarkan serangan roket terhadap pasukan Israel di perbatasan Gaza-Israel pada selasa 7 Mei 2024. Lantas siapa sebenarnya Brigada Al-Qosam dan bagaimana sepak terjang mereka? Yuk simak penjelasannya. Brigada Izzuddin Al-Qosam atau Brigada Al-Qosam adalah sayap militer organisasi kelompok Hamas Palestina. Sayap militer ini sudah beroperasi sejak 1991 dan merupakan kelompok terbesar di Gaza. Saat ini Brigada Al-Qosam dipimpin oleh Mohamad Deif bersama wakilnya Marwan Issa sejak tahun 2002. Awalnya, Brigada Al-Qosam dibentuk untuk menghalangi perundingan perjanjian Oslo. Namun seiring berjalannya waktu, Brigada Al-Qosam lebih mengutamakan untuk melawan serangan Israel. Nama Brigada Al-Qosam sendiri merujuk pada Is'adin Al-Qosam, seorang pedakwah di Palestina. Brigada Al-Qosam secara resmi didirikan pada 1991 untuk membantu keperluan militer kelompok Hamas. Tujuan utamanya adalah menyatukan Israel dan wilayah Palestina di bawah pemerintahan Islam. Pada awalnya, Brigada Al-Qosam diorganisasi secara rahasia. Sebagai sayap militer rahasia, jumlah anggota Brigada Al-Qosam tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun pada 2009, kekuatan pasukan ini diperkirakan mencapai 7.000 hingga 10.000 orang, dengan sekitar 20.000 anggota cadangan. Selama beroperasi, Brigada Al-Qosam tidak pernah melancarkan serangan di luar wilayah Israel atau Palestina. Mereka juga tidak pernah menyerang negara lain selain Israel. Selain itu, Brigada Al-Qosam dibentuk dengan tujuan sebagai berikut. 1. Berupaya melakukan pembebasan Palestina 2. Memulihkan hak-hak rakyat Palestina berdasarkan ajaran suci Islam Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, dan tradisi para penguasa muslim. Brigada Al-Qosam bisa dikatakan sebagai bagian integral dari kelompok Hamas. Namun identitas dan posisi para berjuang dalam Brigada Al-Qosam seringkali dirahasiakan. Bahkan kematian mereka pun dirahasiakan. Semua pasukan Brigada Al-Qosam juga mengenakan tudung hitam yang khas. Dengan ikat kepala berwarna hijau ketika berperang melawan Israel. Brigada Al-Qosam juga dikenal sebagai sayap militer yang mematika. Yang memiliki persediaan senjata seperti granat, roket, rakitan, mortir, bom, dan bahan peledak dalam jumlah besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!